Intro Welcome back to my channel, jumpa lagi dengan Felixa Pucah Tulung Agong Oke pada kesempatan kali ini Felixa akan membahas tentang LC Beauty Dimana LC Beauty ini itu adalah requestan dari Kak Ruha Di salah satu komentar di Youtube Felixa di video sebelumnya Nah itu Kak Ruha merequest agar Felixa mereview tentang LC Beauty Bagi kalian yang sepakat dengan Kak Ruha Yang mau memakai LC Beauty atau yang sekarang memakai LC Beauty Wajib banget nonton video ini Namun sebelum nonton videonya Seperti biasanya jangan lupa dukung channel Felixa terlebih dahulu Dengan tekan tombol like, subscribe, komen, dan juga di share di media sosial kalian Karena Kak Ruha ini memang subscriber aku yang selalu nonton video-video Felixa Nah beliau ini merequest tentang LC Beauty Nah untuk itu Felixa membeli ini ya Seharga Rp310.000 Katanya sih Ori ya Rp310.000 Nah kemasannya seperti ini Nah Felixa dapatkan itu dengan packaging yang Uh Merah gini ya Tajem merahnya Terus di pouchnya ini Itu ada tulisannya LC Beauty Seperti ini Nah mungkin Nah kelihatan kan ya LC Beauty Gitu Nah disini Itu Felixa dapatkan Ini yang pertama adalah night cream LC Beauty Nah yang kedua adalah Dye cream LC Beauty Terus ini apa Vessel wash dari LC Beauty Nah seperti ini Selanjut Toner LC Beauty Nah semua kemasannya itu plastiknya patah dari sini ya Nah mungkin memang seperti ini kali ya kemasannya ya Oke Nah ini baru Felixa beli dan Sebelumnya Felixa udah Korek-korek informasi di teman-teman Felixa yang memakai LC Beauty Dan Keluhan-keluhannya Jadi Felixa akan Share ke kalian Tadi Felixa dapatkan Dengan harga Rp310.000 Felixa dapat 4 item 5 dengan pouchnya tentunya ya Nah yang pertama Kita review Vessel washnya terlebih dahulu Nah Vessel washnya ini Nah di kemasannya ini Itu Netonya Beratnya itu 120 mili Ya 120 mili Nah lanjut Di sini Nggak ada keterangan apa-apa Di sini ada cara pakai Terus Ada Ini Apa ya ini Petunjuknya gitu Terus Indecliance-nya ada Tapi BPOM-nya belum ada ya Nah di sini Bisa kalian cek BPOM-nya belum ada Jadi kalau Menurut Felixa Kalau misalnya Keamanan Itu Menurut Persekinkeran Kalau belum Mengantongi izin BPOM Itu Belum bisa Dianggap aman ya Jadi ini Menurut Felixa ya Sesuai dengan peraturan yang ada Ini belum bisa Disebut aman Tapi ya Banyak juga yang memakai Produk ini ya Kayaknya Ini vessel wash Ini kita buka Nah untuk kemasannya Seperti ini Tuh ya Nah untuk isinya Nah untuk isinya Seperti ini Nah warnanya itu Orange gitu Kayak pepaya Tapi sedikit Agak kental Ya Aromanya Mirip Dengan pepaya Sama seperti Sabun pepaya Yang dicairkan Atau direbus Biasanya ya Nah itu Baunya sama Seperti itu Nah untuk teksturnya Seperti ini Ada sedikit Agak kental-kental gitu Cair Tapi agak Sedikit kental Nah tapi Kalau sudah Dibasu dengan air Atau udah Dibilas dengan air Itu Tidak lengket Sama sekali Di kulit Dan Biasanya kan ada tuh Yang agak Licin banget Di kulit gitu ya Ini tidak Sama sekali Langsung bikin Kulit itu Kering banget Jadi Kayak tertarik gitu ya Jadi kayak Mengencangkan kulit gitu Tapi itu malah bahaya Kalau menurut Felix Karena apa Karena yang bagus itu Yang lembab ya Jadi kalau misalnya Skincare yang bikin Kulit kita Semakin tertarik Tertarik kalau Normal gak apa-apa Tapi kalau tertarik Terlalu tertarik Itu bikin kulit kita Akan semakin sensitif Karena akan Kering Terus bisa Pecah-pecah di kulit Seperti itu Nah yang kedua adalah Toner Nah ini tonernya Masih bersegel Segelnya itu Kemasan plastiknya Bagian luar itu Setengah kayak gini Ya Lihat kan Setengah Habis gitu Ini ada hologramnya Tidak tahu ini artinya apa Hologram Nah ini beratnya 80 mili Bisa kalian cek ya 80 mili Nah disini juga Ada cara pemakaiannya Terus ada Indecreensnya juga Ada sedikit penjelasan Tapi disini Belum ada BPOMnya Ya jadi Belum ada BPOMnya Kita buka Untuk aromanya itu Sangat Menyegra Sekali ya Sangat tajam banget Dan ini itu Alkoholnya Keliatannya Sangat tinggi Jadi kalau misalnya Alkohol tinggi Seperti ini Biasanya kalau di kulit Bila digosok Gitu ya Nah itu kulit akan Mudah untuk Terluka gitu ya Atau memerah Atau biasanya Itu tergores Gitu ya Jadi Toner yang Kandungan alkoholnya Tinggi Seperti ini Itu biasanya Itu bikin kulit kita Itu kering Jadi Jangan sampai Terkena bibir ya Kalau terkena bibir Itu otomatis Bibir kalian akan Pecah-pecah Yang kedua Apabila alkoholnya Tinggi Seperti ini Biasanya Di kulit itu Bikin Semakin kering Jadi kalau kulit kalian Kering Tidak cocok Untuk menggunakan LC Beauty Nah tapi kalau kulit Kalian itu Berminyak Kalian menggunakan LC Beauty ini Bila mau Itu Bisa Nah untuk isinya Sendiri Ini seperti ini Dikit aja ya Nah ini warnanya Agak cerah gitu Dibandingkan Dari Warnanya juga Orange Ini lebih Cair banget Ya Tapi dari sini Itu alkoholnya Sangat Amat tajam Jadi ini Alkoholnya Sangat tinggi Ya Jadi di daerah Kalau misalnya Pengguna LC Beauty Itu kebanyakan Kalau memakai toner Itu merasa Kulitnya itu Perih banget Karena memang Ini alkoholnya Tinggi ya Jadi dihati-hati Jangan sampai Digosok di kulit Karena Semakin kalian Menggosok Akan semakin Bikin kulit kalian Terluka Nah lanjut Kita ke produk Ketiga Yaitu Dye Cream Nah ini Dye Cream Bisa cek ya Dye Cream Nah di kemasan Buttoning Dye Cream Ini Itu ada Simbol LC Beauty Yang timbul ya Di bagian atas Ini Kelihatan Ini timbul banget Nah ini Nah lalu Netonya Itu beratnya Isi Itu 15 gram 15 gram Nah lanjut Di sini juga Belum ada Yang namanya Nomor BPOM Jadi di Dye Cream BPM-nya pun Juga belum ada BPOM-nya Tapi Di sini Sudah hologram Melandakan Ori Katanya Seperti itu Nah ini Untuk kemasannya Sendiri Packaging Dari plastik Kemasan Luarnya Itu cuma Bagian Samping aja Bagian atas Dan bawah Tidak ada Tuh ya Cuma dari sini Aja Kita buka Sekarang Cukup Cukup lucu ya Kemasannya lucu Warnanya Merah lagi ya Merah Berani Nah kita buka I Tidak ada Perlindungan Sama sekali ya Ini kemasannya Biasanya kan Kalau krim itu Kalau yang Bermerek Atau sudah BPOM Itu harus Dijenis Di dalamnya Itu ada Tutupnya lagi Gitu ya Biar Tidak ada Bakteri yang Bisa masuk Kedalamnya Gitu Nah untuk Teksturnya Sendiri Ini Seperti ini Nah Tau sendiri Warnanya Kuning G Gini Kuning-kuning Muda Gitu Teksturnya Agak lengket Nah Seperti ini Lalu Kalau Diaplikasikan Seperti ini Tuh Tidak Ada Perubahan Sama sekali Agak tetapi Ada Sedikit Lembab Gitu Tapi Enggak Terlalu Lengket Seperti Di Pasaran Gitu ya Tapi Ini Intinya Ada Sedikit Lengket Dan Sedikit Lembab Jadi 50% Air 50% Agak Sedikit Lengket Gitu Jadi Tidak Mudah Untuk Meresap Kekulit Tetapi Bikin Kulit Itu Lembab Gitu Aneh Ya Seperti ini Tapi Untuk Perubahan Warna Di Kulit Felix Tidak Ada Perubahan Sama Sekali Atau Mungkin Memang Kulitnya Ini Udah Terlalu Cerah Bagi Felix Jadi Tidak Kelihatan Perubahannya Di Kulit Seperti Ini Bisa Dicek Lagi Tuh Warnanya Oke Ini Agak Sedikit Lengket Jadi Bisa Disimpulkan Sendiri Kalau Lengket Itu Ada Apanya Di Dalam Kalian Pasti Sudah Tahu Seperti Itu Nah Yang Keempat Adalah Night Cream Nah Night Cream Ini Mirip Banget Dengan Dye Cream Tapi Memang Disini Ada Tulisan Night Cream Agak Besar Jadi Kemungkinan Kiru Itu Tidak Mungkin Jadi Disini Kemasannya Hampir Sama Beratnya Juga Sama 15 Gram Lalu Disini Juga Ada Hologram Namun Disini Juga Belum Ada BPOM Jadi Belum Resmi Ini Cuma Ada PT LC Beauty Kita Buka Whitening Night Cream Wow Seperti Ini Kalian Bisa Lihat Sendiri Tidak Ada Perlindungan Di Dalam Seperti Ini Wow Ini Super Lengket Banget Keliatannya Sekali Dibuka Seperti Ini Keliatan Seperti Ini Warnanya Putih Kayak Ingus Ya Kayak Apa Ya Umbel Gitu Ya Jadi Agak Berlendir Ya Berlendir Seperti Ini Tuh Tuh Ya Berlendir Terus Bila Diaplikasikan Ke kulit Nah Ini Ada Sedikit Perubahan Ya Dibandingkan Yang Dye Cream Nah Ini Kalau Diaplikasikan Ke kulit Nah Sudah Berbeda Kan Ada Kayak Perubahan Warna Gitu Ya Agak Sedikit Cerah Gitu Ya Nah Ini Ada Sedikit Lengket Sama Seperti Dye Cream Tapi Ini Lebih Lengket Lagi Kalau Dipersenkan Kalau Dye Cream Tadi Itu Lengket Nya Itu 50% Kalau Ini Lengket Nya Itu Sekitar 75% Jadi 3 4 Ya Jadi Ada Efek Efeknya Agak Lengket Lengket Gitu Biasanya Kalau Berbahan Ada Bahan Merkurinya Itu Agak Sedikit Berkilau Gitu Ya Nah Ini Nggak Ada Menurut Felix Ya Ada Sedikit Tapi Efek Aja Mungkin Ya Dari Cahaya Seperti Itu Nah Efek Ketika Kalian Menggunakan Yang Namanya LC Beauty Ini Ini Prosesnya Sangat Cepat Banget Nah Kalian Bisa Menghabiskan Satu Paket Ini Itu Kulit Kalian Bisa Langsung Kelihatan Putih Sampai Ini Habis Sekitar 2 Minggu Atau 3 Minggu Ini Habis Itu Kulit Kalian Sudah Nampak Putih Cerah Cepat Jadi Ini Kerjanya Cepat Banget Ya Dibanding Dengan Krim Krim Yang Lainnya Bahkan Krim Yang Murah 10 Ribuan Yang Kata Orang Itu Abal Itu Pun Masih Kalah Kinerjanya Dari Krim LC Beauty Ini Kalau Menurut Felixa Seperti Itu Dari Keterangan Teman Felixa Yang Felixa Perhatikan Kecerahan Dari Kulit Mereka Dari Awal Maka Sampai Dia Menghabiskan Satu Paket Itu Cerahnya Itu Teman Felixa Ada Yang Dua Minggu Itu Sudah Cerah Banget Dan Kulit Sudah Putih Namun Disini Terjadi Yang Namanya Penglupasan Yaitu Tadi Karena Adanya Toner Yang Mengandung Alkohol Lebih Tinggi Jadi Bikin Kulit Kalian Kering Sehingga Akan Membuat Kulit Kalian Itu Menglupas Jadi Cepat Untuk Putih Jadi Perih Banget Bila Kalian Itu Memakai Toner Jadi Menurut Felixa Pribadi Untuk Keamanannya Ini Karena Belum Ada BPOM Jadi Felixa Belum Sebutkan Ini Itu Aman Tapi Bila Kalian Mau Menggunakan Silahkan Felixa Tidak Anjurkan Untuk Memakai Namun Kalau Kalian Memakai Silahkan Felixa Saranin Ini Belum BPOM Jadi Kalau Kalian Paham Tentang Persekin Keran Yang Dibolehkan Seperti Apa Seharusnya Sudah BPOM Itu Bisa Kalau Belum Kalian Bisa Simpulkan Sendiri Oke Overall Felixa Itu Suka Dengan Warna Warnanya Yang Merah Marun Kayak Gini Felixa Memang Suka Dengan Warnanya Dengan Packaging Yang Simple Cute Gini Felixa Sangat Suka Banget Oke Sekian Dulu Review Tentang LC Beauty Mudah Mudah Video Kali Ini Bermanfaat Buat Kalian Nah Bagi Kalian Yang Ingin Request Tentang Skincare Apapun Itu Bisa Kalian Komentar Di Bawah Insya Allah Felixa Akan Bikin Video Tersendiri Untuk Kalian Jadi Jangan Lupa Untuk Di Subscribe Serta Klik Tombol Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Video-video Felixa Selanjutnya See you Bye Bye Salam Persahabatan Tidak Tidak Tidak